Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang Mengubah suatu jumlah dan selisih Sines dan Kosines Menjadi hasil perkalian Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Contoh 21 Periksalah kesamaan berikut ini Yang pertama setengah ditambah sinesteta Sampai dengan 2 sin 15 derajat ditambah Teta per 2 dibalikan Kosines 15 derajat kurang teta per 2 Setengah ditambah sinesteta Setengah itu adalah sinest 30 derajat Ditambah sinesteta Sama dengan 2 kali sinest 30 derajat ditambah teta Dibagi 2 Kali Kosines 30 derajat kurang teta Dibagi 2 Sama dengan 2 Kali sinestes 15 derajat ditambah teta per 2 Dikalikan Kosines 15 derajat kurang teta per 2 Terbukti benar ya Kemudian yang B Kosines 2 teta kurang setengah akar 3 Ini Sama dengan Kosines 15 derajat Ini Sama dengan Kosines 2 Teta kurang Kosines 30 derajat Sama dengan Min 2 Sines 2 Teta tambah 30 derajat dibagi 2 Sama dengan Min 2 Sines 15 derajat ditambah teta dikalikan sinest Sines 15 derajat Sines 15 derajat kurang teta Nah kemudian negatifnya kita keluarkan Berarti ini menjadi positif Jadi hasilnya adalah 2 Sines 15 derajat ditambah teta Dikalikan sinest 15 derajat kurang teta Terbukti benar ya Contoh 22 Periksalah kesamaan berikut ini Yang pertama 4 Kosines 2 Teta kurang 3 Sama dengan 4 Sines 30 derajat ditambah apa Dikalikan sinest 30 derajat kurang alpha Nah 4 Kosines 2 Teta kurang 3 Ini kita ubah dulu 4 Kosines kuadrat alpha kurang 4 kali kosines kuadrat 30 derajat Nah kita tahu bahwa kosines 30 derajat itu adalah setengah akar 3 Kalau dikuadratkan berarti 3 per 4 3 per 4 kali 4 adalah 3 Sama ya berarti Kemudian kita faktorkan 4 kali Kosines alpha ditambah Kosines 30 derajat dikalikan kosines alpha kurang kosines 30 derajat Sama dengan 4 dikalikan 2 Kosines alpha ditambah 30 derajat dibagi 2 Kemudian kali kosines alpha kurang 30 derajat dibagi 2 Dikalikan kurang sin alpha ditambah 30 derajat dibagi 2 Kali sin alpha kurang 30 derajat dibagi 2 Dikalikan 2 kali sin alpha ditambah 30 derajat dikalikan kosines alpha ditambah 30 derajat dibagi 2 Dikalikan sin alpha kurang sin alpha kurang sin alpha kurang 30 derajat dibagi 2 Sama dengan min 4 Sama dengan min 4 Nah ini adalah sin alpha kurang 30 derajat Nah kemudian Nah kemudian Nah kemudian Min ini kita keluarkan berarti nanti hasilnya adalah jadi positif disini 4 Sin alpha ditambah 30 derajat Atau kita sambilkan 30 derajat ditambah alpha dikalikan sin 30 derajat kurang alpha Ya Oke terbukti benar ya sama ya Oke 3 kurang tangan kuadrat alpha sama dengan 4 kali sin 60 derajat tambah alpha dikalikan sin 60 derajat kurang alpha dibagi kosines kuadrat alpha Nah ini sama dengan kita ubah dulu berarti ini tangan kuadrat 60 derajat Karena 60 derajat itu adalah tangannya akar 3 dikuadrat jadi 3 kurang tangan kuadrat alpha Sama dengan tangan 60 derajat ditambah tangan alpha dikalikan tangan 60 derajat kurang tangan alpha Sama dengan Sama dengan Sines 60 derajat dibagi kosines 60 derajat ditambah sin alpha dibagi kosines alpha Kalikan Sines 60 derajat dibagi kosines 60 derajat kurang sin alpha dibagi kosines alpha Ini sama dengan Sines 60 derajat dikalikan Sines 60 derajat kali kosines alpha Ditambah kosines 60 derajat sin alpha Dikalikan Dikalikan Sines 60 derajat kali kosines alpha Kurang kosines 60 derajat kali sin alpha Dibagi kosines 60 derajat kali sin alpha Dibagi kosines kuadrat 60 derajat kali kosines kuadrat alpha Sines 60 derajat kali kosines kuadrat alpha Dibagi Setengah 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 dipangkatkan dua kali kosines kuadrat alpha Jadi hasilnya adalah 4 kali sin 60 derajat tambah alpha Kali sin 60 derajat kurang alpha Dibagi kosines kuadrat alpha Ini terbukti benar Contoh 23 Periksalah kesamaan berikut ini Yang pertama Tangan 20 derajat ditambah 4 sin 20 derajat sama dengan akar 3 Ini sama dengan Tangan 20 derajat ditambah 4 kali sin 20 derajat kali kosines 20 derajat Dibagi kosines 20 derajat Hasilnya Tangan 20 derajat ditambah 2 sin 40 derajat dibagi kosines 20 derajat Sama dengan Tangan 20 derajat ditambah Sin 40 derajat Dibagi kosines 60 derajat kali kosines 20 derajat Sama dengan Sin 20 derajat per kosines 20 derajat Kemudian ditambah Ini adalah sin 60 derajat dikali kosines 20 derajat Kemudian Kemudian kurang kosines 60 derajat dikalikan sin 20 derajat Dibagi kosines 60 derajat kali kosines 20 derajat Kemudian kita samakan Kemudian kita samakan Penyebutnya Berarti yang ini menjadi Kosines 60 derajat kali sin 20 derajat ditambah Sin 60 derajat kali kosines 20 derajat Dikurangi kosines 60 derajat kali sin 20 derajat Dibagi kosines 60 derajat kali kosines 20 derajat Dikurangi kosines 60 derajat Ini nanti dengan ini bisa diklik Dan tulis dulu sin 60 derajat kali kosines 20 derajat Dibagi kosines 60 derajat kali kosines 20 derajat Ini dicoret berarti Ini setengah akar 3 Ini adalah setengah Berarti akar 3 Terbukti benar Yang D 4 kosines 20 derajat Kurang akar 3 Kalikan kotangan 20 derajat Nah ini kita ubah dulu menjadi 4 Kali kosines 20 derajat Dikalikan sin 20 derajat Dibagi sin 20 derajat Kurang akar 3 Kali kotangan 20 derajat Ini semeringan 2 kali sin 40 derajat Dibagi sin 20 derajat Kurang akar 3 Dikalikan kotangan 20 derajat Ini sin 40 derajat Ini sin 40 derajat Dibagi sin 60 derajat Kali sin 20 derajat Nah makanya jadi dikalikan akar 3 Kurang akar 3 Kali sin 40 derajat Dibagi sin 60 derajat Kali sin 20 derajat Kotangan Kotangnya adalah Kosines 20 derajat Dibagi sin 20 derajat Sama dengan akar 3 Dikalikan Ini adalah sin 60 derajat Kali kosines 20 derajat Dikurangi kosines 60 derajat Kali sin 20 derajat Kali sin 20 derajat Kemudian ini Samakan pengetahuan sini Jadi di sini adalah Min sin 60 derajat Kali kosines 20 derajat Dibagi sin 20 derajat Dibagi sin 60 derajat Kali sin 20 derajat Oke Nah di sini Bisa corek Nah berarti yang tersisa itu adalah Sama dengan Min akar 3 Kali kosines 60 derajat Dikalikan sin 20 derajat Dibagi sin 60 derajat Dikalikan sin 20 derajat Correct berarti Min akar 3 Dikalikan setengah Dibagi setengah akar 3 Semakin dengan min 1 Ini terbukti benar Bagian C adalah Akar 6 Kurang 2 kos 15 derajat Nanti hasilnya harus sama dengan 2 sin 15 derajat Nah untuk menyelesaikannya adalah Sebagai berikut Sama dengan Akar 2 Kali akar 3 Kurang 2 Kali kos 15 derajat Nah ini kita kalikan 2 Nah ini kita kalikan 2 disini Kalikan setengah akar 2 Berarti disini kalikan 2 Nah ini kita kalikan 2 disini Kalikan setengah akar 2 Berarti disini kalikan setengah akar 3 Kosines 15 derajat Kemudian Ini semakin dengan 2 Kali ini 2 Kita tahu ini adalah Kosines 45 derajat Ini adalah Kosines 30 derajat Kurang kosines Kosines 15 derajat itu adalah Kosines 45 derajat Kurang 30 derajat Sama dengan 2 Dikalikan 2 Kali kosines 45 derajat Kali kosines 30 derajat Kemudian Kurang kosines 45 derajat Kosines 30 derajat Kemudian Ini kan Plus ya Jadi Min Sines 45 derajat Sin 30 derajat Oke Sama dengan 2 Dikalikan Kosines 45 derajat Kosines 30 derajat Kurang Sines 45 derajat Kali Sines 30 derajat Nah Itu Sama dengan 2 Kosines 45 derajat Ditambah 30 derajat Sama dengan 2 Kali kosines 75 derajat Sama dengan 2 Kali kosines 90 derajat Kurang 15 derajat Sama dengan 2 Kali Sines 15 derajat Oke Ini terbukti benar Contoh berikutnya Buktikan bahwa Sin 4 theta Ditambah Sin 2 theta Dibagi kos 4 theta Ditambah kos 2 theta Sama dengan Tangan 3 theta Nah Buktinya adalah Ini berarti 2 Sin 4 theta Ditambah 2 theta Dibagi 2 Kali kosines 4 theta Dikurangi 2 theta Dibagi 2 Dibagi 2 Kosines 4 theta Ditambah 2 theta Dibagi 2 Kali Ini kosines 4 theta Kurang 2 theta Dibagi 2 Sama dengan 2 Dengan 2 hilang Ini adalah 6 Sines 3 theta Jadinya Yang ini jadi Kosines Teta Ini jadi Kosines 3 theta Yang ini adalah Kosines Theta Ini berarti Tangan 3 theta Terbukti Kemudiannya Bagian B B nya adalah Kosines 3 theta Kurang kosines 5 theta Dibagi Sin 3 theta Kurang sin theta Ini sama dengan 2 sin theta Nah Cara menggantikannya Sebagai berikut Kita jumlahkan Berarti ini 2 Sin 3 theta Ditambah 5 theta Dibagi 2 Sines 3 theta Kurang 5 theta Dibagi 2 Ini 2 Kosines Sin 3 theta Tambah theta Dibagi 2 Kali Sin 3 theta Dikurangi Theta Dibagi 2 Sama dengan Negatifnya Kita simpan Di depan Berarti Ini Sin 8 Dibagi 2 Berarti 4 theta Yang ini Sin Min 2 Berarti Min Theta Ini Adalah Kosines 2 Theta Yang ini Sines Theta Nah Kemudian Ini Min Oke Disini Sin Min Theta Ini Kalau dikeluarkan Jadi Min Berarti Jadi Positif Kemudian Ini Adalah 2 Sin 2 Theta Cos 2 Theta Ini Sin Theta Ini Cos 2 Theta Sin Theta Berarti Ini Dengan Ini Dicoret Berarti Hasilnya 2 Sin 2 Theta Terbukti Benar Contoh 25 Buktikan Bahwa Cosines 6x Ditambah Cosines 2x Kurang Cosines 4x Sama dengan 4 Cosines 4x Dikalikan Sinus 30 derajat Tambah X Dikalikan Sinus 30 derajat Kurang X Ini Kita jumlahkan Berarti 2 Cosines 6x Ditambah 2x Adalah 8x 8x Dibagi 2 Adalah 4x Kemudian Cosines 6x Dikurangi 2x Adalah 4x Dibagi 2 Berarti 2x Kurang Cosines 4x Kita keluarkan Ini adalah Cosines 4x Berarti 2 Cosines 2x Kurang 1 Sama dengan Cosines 4x Kali 2 Cosines 2x Kurang 2 Kali Cosines 60 derajat Sama dengan 2 Cosines 4x Kali Cosines 2x Kurang Cosines 60 derajat Sama dengan 2 Kali Cosines 4x Min 2 Sines 2x Tambah 60 derajat Dibagi 2 Dikalikan Sines 2x Kurang 60 derajat Dibagi 2 Sama dengan Min 4 Cosines 4x Kali Sines 30 derajat Tambah X Kali Sines X Kurang 30 derajat Nah ini Kita keluarkan Negatifnya Maka Diperoleh 4 Cosines 4x Dikalikan Sines 30 derajat Tambah X Kali Sines 30 derajat Kurang X Terbukti I I E D Terbukti Contoh 26 Buktikan Bahwa Sines 6x Ditambah Sines 2x Kurang Sines 4x Dibagi Cosines 6x Ditambah Cosines 2x Kurang Cosines 4x Semaringan Taman 4x Ini Semaringan Kita Jumlahkan Berarti 2 Sines 6x Ditambah 2x 8x Dibagi 2 Adalah 4x Cosines 6x Kurang 2x 4x Dibagi 2 Berarti 2x Kurang Sines 4x Dibagi Ini Adalah 2 Cosines 4x Cosines 2x Kurang Cosines 4x Sama Dengan Berarti Kita Keluarkan Sines 4x Berarti Disini 2 Cos 2x Kurang 1 Disini Cosines 4x Disini Adalah 2 Cos 2x Kurang 1 Maka Dibagi Oleh Tangan 4x Ini Sama Berbukti P E D Contoh 27 Buktikan Bahwa Sines Alpha Ditambah Sines 3 Alpha Ditambah Sines 5 Alpha Ditambah Sines 7 Alpha Dibagi Cos Sines Alpha Ditambah Cos Sines 3 Alpha Ditambah Cos 5 Alpha Ditambah Cos 7 Alpha Sama Dengan Tangan 4 Alpha Buktinya Berikut Kita jumlahkan Sines Alpha Ini Dengan Sines 7 Alpha Maka Dikeroleh 2 Sines Alpha Ditambah 7 Alpha Berarti 8 8 Alpha Dibagi 2 Berarti Sines 4 Alpha Kemudian Cos Sines 7 Alpha Kurang Alpha Adalah 6 Berarti Cos 3 Alpha Kemudian Sines 3 Alpha Dengan Sines 5 Alpha Berarti Tambah 2 Sines 4 Alpha Kemudian Kali Cos Alpha Ini Juga Sama Berarti 2 Cos 4 Alpha Cos 3 Alpha Kemudian Ditambah 2 Cos 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 4 Alpha Cos Alpha Oke Nah disini berarti Kita keluarkan 2 Sines 4 Alpha Disini Cos 3 Alpha Ditambah Cos Alpha Cos 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 4 Alpha Berarti Cos Cos 3 Alpha Ditambah Cos Alpha Keren Ini Hasilnya Adalah Tangan 4 Alpha Terbukti Contoh 28 Buktikan Bahwa Sin Quadrat Alpha Ditambah Beta Kurang Sin Quadrat Alpha Kurang Beta Sementara 2 Sin 2 Alpha Dikalikan Sin 2 Beta Ini Sementara Kita Faktorkan Sin Alpha Ditambah Beta Ditambah Sin Alpha Kurang Beta Dikalikan Sin Alpha Tambah Beta Dikurangi Sin Alpha Kurang Beta Ini Adalah 2 Sin Dijumlahkan Alpha Tambah Beta Ditambah Alpha Kurang Beta Berarti 2 Alpha Dibagi 2 Sin Alpha Kemudian Cos Sin Alpha Tambah Beta Kurang Alpha Tambah Beta Berarti Disini Adalah Beta Kemudian Dikalikan 2 Cos Sin Ini Sama Juga Alpha Dan Ini Sin Beta Berarti Hasilnya Adalah Oke 2 Sin Alpha Cos Sin Alpha Itu Adalah Sin Sines 2 Alpha 2 Cos Beta Sin Beta Adalah Sin 2 Beta Terbukti Contoh 29 Buktikan bahwa Cos Quadrat Alpha Kurang Beta Kurang Cos Quadrat Alpha Tambah Beta Sama Sin 2 Alpha Dikalikan Sin 2 Beta Ini Kita Faktorkan Cos Alpha Kurang Beta Ditambah Cos Alpha Tambah Beta Dikalikan Cos Alpha Kurang Beta Kurang Cos Alpha Tambah Beta Yang ini Adalah 2 Cos Alpha Kurang Beta Ditambah Alpha Tambah Beta Berarti 2 Alpha Dibagi 2 Alpha Kemudian Cos Sin Ini Adalah Min 2 Beta Berarti Min Beta Kemudian Kali 2 Oke Ini Negatif 2 Sin Alpha Kemudian Sin Min Beta Oke Kurang Siku Kemudian Ini Kita Tulis Cos Alpha Yang Ini Sin Alpha Yang Ini Cos Sin Itu Adalah Jadi Positif Cos Beta Ini Sin Beta Negatif Ini Kesini Adalah Positif Jadi Sini Adalah Sin Beta Nah Ini Adalah Sin 2 Alpha Sin 2 Beta Terbukti Contoh 30 Buktikan Bahwa 1 Kurang Tangan Alpha Dibagi 1 Tambah Tangan Alpha Sembarni Tangan 45 Derajat Kurang Alpha Buktinya 1 Kurang Sin Alpha Per Cos Alpha 1 Ditambah Sin Alpha Per Cos Alpha Pembilang Pembilang Penyebut Kita Kalikan Dengan Cos Alpha Maka Diperoleh Cos Alpha Kurang Sin Alpha Dibagi Cos Alpha Ditambah Sin Alpha Ini Sama Dengan Cos Alpha Kurang Cos Sinus 90 Derajat Kurang Alpha Dibagi Cos Alpha Ditambah Cos Sinus 90 Derajat Kurang Alpha Sama Dengan 2 Ini Min 2 Sinus Alpha Ditambah 90 Derajat Kurang Alpha Berarti 90 90 Dibagi 2 Adalah 45 Derajat Kemudian Sinus Alpha Kurang 90 Derajat Ditambah Alpha Berarti 2 Alpha Kurang 90 Derajat Dibagi 2 Dibagi 2 Cos Sinus 45 45 Derajat Kemudian Cos Ini 2 Alpha Kurang 90 Derajat Dibagi 2 Maka Hasilnya Sembar Dengan Min Tangan Alpha Kurang Kurang Derajat Atau Kalau dikeluarkan Min Menjadi Tangan 45 Derajat Kurang Alpha Terbukti Demikian Demikian Pembahasan Tentang Mengubah Suatu Jumlah Dan Selisih Sines Dan Cosines Menjadi Hasil Perkalian Telah Selesai Jika Kalian Ingin Memperdalam Tentang Soal-soal Fungsi Trigonometri Kalian Dapat Memunjungi Blog Husein Tampomas Dot Blogspot Dot Kom Demikian Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh